Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Lada Lapa yang saya hormati Yang Allah muliakan Alhamdulillah kita udah melaksanakan Seum Ramadan udah 15 hari Karena kita semua harus senantiasa Meningkatkan keimanan kita Meningkatkan aktivitas kita semua Untuk senantiasa taat kepada Allah SWT Untuk senantiasa meningkatkan lebih kepada ketakwaan Pemirsa Lada Lapa yang dimuliakan Allah SWT Menurut Imam Ali Rahimahkumullah Taqwa ada empat Yaitu pertama Sifat taqwa Menurut Imam Ali Rahimahkumullah Adalah Mempunyai sifat Al-Hawq bin Jalil Yaitu Kita semua harus senantiasa Mempunyai rasa takut Mempunyai rasa takut kepada Allah SWT Senantiasa aktivitas kita Sehari-hari itu merasa diawasi Diawasi oleh Allah SWT Aktivitas kita Istilah nama Kita harus senantiasa melakukan Ketaatan kepada Allah SWT Yaitu Intinya kita Seluruh aktivitas Kita semua harus terikat Oleh aturan-aturan Yang diturunkan oleh Rasulullah Yaitu aturan Islam Intinya kita harus Merasa takut Atas aktivitas Yang kecil maupun yang Yang besar Yang kedua Imam Ali Rahimahkumullah Menyebutkan sifat taqwa Yaitu Selalu Mengamalkan Apa yang Allah turunkan Yaitu Yang diturunkan oleh Allah Yaitu Al-Quran Al-Quran Kita semua harus senantiasa Diamalkan Diamalkan Dikaji Dipahami Dan kesanannya bisa diterapkan Di dalam kehidupan Individu Kehidupan Bermasyarakat Kesanannya lagi Bisa diterapkan Kehidupan di dalam Bernegara Itulah yang kedua Sifat taqwa Oleh Imam Ali Rahimahkumullah Yang ketiga adalah Sifat taqwa Menurut Imam Ali Rahimahkumullah Yaitu Selalu Ketika kita Diberi Rijjik yang sedikit Kita harus Senantiasa selalu Bersyukur Bersyukur Atas pemberian Rijjik yang diberikan oleh Allah SWT Kepada Kepada kita Kita harus mempunyai Sifat Kona'ah Kona'ah Selalu bersyukur Ketika kita Melihat Apa yang diberikan oleh Allah SWT Yang sedikit Maka kita harus Bersyukur Maka kita Kalau diberikan Harta oleh Allah SWT Yang sedikit Senantiasa kita Harus Selalu Lebih meningkatkan Bersyukur kita Kepada Allah SWT Yang terakhir adalah Menurut Imam Ali Rohim Akumullah Sifat taqwa adalah Mempersiapkan Mempersiapkan Bekal untuk Hari Kebangkitan Mempersiapkan Bekal untuk Hari Akhirat Yaitu Senantiasa kita Harus Melakukan Amal soleh Istilahnya Pastabikul Hoerot Selalu Berlomba-lomba Di dalam Kebaikan Pemirsa Lada Lapa Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Apalagi Kita Di dalam Bulan Ramadan Ini Kita harus Senantiasa Mempunyai Giroh Mempunyai Semangat Untuk Lebih meningkatkan Kualitas Keimanan kita Mempergunakan Fasilitas Bulan Ramadan Ini untuk Selalu Meningkatkan Ketaatan Kepada Allah SWT Untuk Senantiasa Berlomba-lomba Jalan Kebaikan Kita tutup Dengan Doa Robana Atina Pidunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waktina Adabanar Nasru Minallah Wabatun Karib Wabasiril Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh